Kolaborasi dengan mereka pelanggar. Belasan masa pengunjuk rasa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polda Soltra. Masa meminta Polda Soltra serius menangani laporan terkait dugaan perdagangan manusia, warga kendari yang dijual ke Malaysia yang telah dilaporkan sejak bulan lalu. Dalam laporan itu seorang wanita dikenjari bernama Indayani 26 tahun diduga jadi korban perdagangan orang hingga di Malaysia setelah 2 tahun hilang kontak dengan keluarga. Dugaan perdagangan orang itu dilakukan dengan modus pemaksaan pernikahan dengan seseorang hingga dijual dan dipekerjakan ke Malaysia. Masa berjanji jika aspirasi mereka tidak dilanjuti, akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara